Komite Olahraga Nasional Papua berencana menggelar malam apresiasi bagi seluruh atlet pon dan peparnas yang meraih medali. Malam apresiasi akan digelar pada 20 November di Stadion Lukas NMB. Acara tersebut juga disertai penyerahan bonus kepada seluruh atlet berprestasi. Sekretaris Umum Kony Papua, Kenius Kogoya mengatakan saat ini Kony masih menghitung besaran bonus untuk setiap atlet bagi perorangan maupun beregu. Kony Papua juga berupaya agar pajak bonus bisa ditanggung pemerintah sehingga atlet akan menerima penuh. Untuk malam apresiasi, kalau tidak ada halangan, kita akan laksanakan di tanggal 20 November. 20 November tempatnya di Istora. Mudah-mudahan kalau peparnas sudah bisa rampung juga perolehan medali dan bonus yang akan diberikan, mungkin akan kita lakukan secara bersama dan Gubernur akan memberikan apresiasi kepada seluruh atlet-atlet yang sudah berprestasi. Jadi, ya, kita lagi sedang menghitung semua terkait dengan bonus pajaknya, karena cukup besar yang harus, apa namanya, pajaknya, presentasinya cukup besar. Sehingga supaya tidak membebani atlet, lagi sedang kita pikirkan koordinasi dengan pihak Direkturat Pajak yang ada supaya sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Kalau memungkinkan itu pajaknya ditanggung oleh pemerintah daerah, misalnya, ya, itu kami pikir atlet pasti senang, ya. Nah, gitu. Jadi, kami lagi sedang melakukan komunikasi-komunikasi karena perolehan medali kali ini cukup banyak, ya. Cukup banyak, baik itu yang emas, perak, dan juga perunggu, ya. Sehingga kita harus hitung secara keseluruhan. PON Papua telah usai atlet telah menorehkan sejarah dengan menempatkan Papua di urutan 4 dengan 93 emas, 62 perak, dan 102 perunggu. Ini merupakan sejarah bagi Papua karena baru pertama kali masuk lima besar dalam ajang Pesta Olahraga Nasional tersebut. Bagi atlet yang meraih medali emas, Gubernur menjanjikan bonus sebesar 1 miliar rupiah. Arthur melaporkan dari Ceipura, Papua.